Dengan menggunakan pakaian khusus evakuasi sarang tawon, petugas pemadam kebakaran Karangasem memasukkan kapas berisi minyak vertalite ke lubang sarang tawon. Setelah itu, petugas baru memindahkan sarang tawon dari plafon rumah warga di Banjar Dinas Kangkang, Desa Kertama Dalle, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, menggunakan karung beras dan proses pemindahan sarang tawon ini memakan waktu sekitar satu jam. Keberadaan sarang tawon hitam ini sangat membahayakan pemilik rumah. Pasalnya, saat malam hari, tawon keluar bergerombolan dan masuk hingga ke dalam tempat tidur. Pemilik rumah mengaku keberadaan sarang tawon ini sudah sekitar tiga bulan. Tawonnya sekitar sudah tiga bulanan itu Pak. Tadi saya minta paham ke tim Damkar melalui grup WA Damkar. Hari ini sudah bisa dievakuasi oleh Damkar. Semua Damkar sudah mengambil sarang tawon itu sendiri. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi Damkar, Karangasem, mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari warga terkait adanya sarang tawon yang mengganggu dan membahayakan, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Kini banyak permintaan warga untuk melakukan evakuasi seperti sarang tawon, sarang lebah, ular, dan anjing rabies. Diperkirakan hingga bulan ini sudah ada sekitar 70 lebih pelaksanaan evakuasi yang dilakukan. Selain melakukan pemadam kepakaran, petugas Damkar, Karangasem saat ini juga melakukan penyelamatan. Bahkan dalam bulan Desember 2022 ini sudah ada sekitar 65 evakuasi sarang tawon, 64 evakuasi ular, 5 evakuasi sarang lebah, 5 evakuasi anjing, dan 4 evakuasi biawak. Karangasem, Bali